Hai pecinta sugar glider Nah guys pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan beberapa makanan yang menjadi kontroversi guys Baik gak dikasih ke sugar glider Nah namun sebelum kalian menonton video ini hingga selesai Buat teman-teman yang belum subscribe di klik subscribe dulu guys Agar kalian menjadi orang yang pertama yang tau video-video baru selanjutnya Nah yang pertama yaitu keju guys Mungkin ada beberapa pemilik sugar glider yang memperbolehkan sugar glider-nya makan keju Dan ada juga yang tidak memperbolehkan sugar glider-nya makan keju guys Nah ini yang harus kita bahas guys Keju itu kan merupakan sebuah makanan olahan dari susu yang dikentalkan gitu guys Yang mana pada proses pembuatan keju itu memerlukan bakteri guys Saya juga kurang begitu paham atau apakah pada saat keju sudah jadi bakterinya masih ada atau enggak Nah lalu manfaat keju itu apa sih Salah satunya adalah makanan dengan tinggi protein guys Ya kita butuh protein sugar glider butuh protein Nah jadi sebenarnya saya juga pernah memberikan sugar glider itu keju dampaknya yang enggak apa-apa Karena saya memberikannya hanya sekali guys Kalau terus menerus saya juga kurang begitu mengerti kurang begitu paham Mungkin teman-teman nanti bisa komen di kolom komentar Mengapa saya hanya memberikannya sekali Ya meskipun keju itu kan merupakan makanan yang penuh atau tinggi protein Tetapi saya lebih cenderung ke ulat hongkong ataupun jangkrik guys Jangkrik Jangkrik bos Mengapa demikian Ya karena saya tahu bahwa keju itu merupakan makanan olahan yang dalam tanda kutip itu kurang alami gitu loh guys Kalau ada yang alami mengapa yang tidak gitu guys Terlebih-lebih pada proses pembuatan kejunya itu menggunakan atau memerlukan bantuan bakteri gitu loh guys Itu sudah pasti akan memberikan dampak dalam jangka panjangnya Meskipun kalian sering memberikan keju sehari dua hari itu enggak apa-apa Tapi ya saya sarankan ketika kalian memang pengen ngasih sugar glider itu protein Kasih yang alami aja guys Lalu yang kedua yaitu telur guys Telur mentah itu gimana jika kita kasih ke sugar glider Wow telur mentah itu sangat baik proteinnya tinggi Proteinnya tinggi Tetapi ada catatannya Kalian harus memberikannya dengan cara yang benar guys Karena ada beberapa pemilik sugar glider yang memberikan telur mentah dengan cara yang salah Nah cara yang benar itu seperti apa Sebelum dibahas nih guys Yang perlu kita tahu adalah bahwa telur itu protein yang paling tinggi itu berada di putih telurnya Dibandingkan di kuning telurnya Kalian bisa browsing atau cari di artikel-artikel yang lain Nah cara memberikan sugar glider telur mentah Ini saya juga sering memberikan telur mentah Cara yang benar baik dan benar adalah dengan cara menyuapinya guys Jadi kita suapin pada saat sugar glider itu lapar Kita kasih telur itu tadi Telur putih itu tadi guys Kadang saya juga kasih telur kuning sih Nah mengapa harus disuapin guys Mengapa gak kasih makan kayak biasanya Ini yang perlu kita ketahui guys Bahwa telur itu kan memiliki tekstur yang lengket Kenyal lengket yang mana Pada saat kalian memberikannya di wadah makan sugar glider Dan sugar glider kalian itu gak makan Dan didiamkan beberapa menit atau beberapa jam Itu akan menjadi sarang bakteri guys Ya kalian tahu sendiri di kanan sugar glider itu kan Kita gak bisa memastikan itu steril atau enggak Nah itu alasannya Oleh karena itu ketika kalian pengen memberikan telur mentah Itu kalian suapin guys Nah dan juga jangan ini Jangan khawatir Karena di alam liar sugar glider itu Salah satu makanannya adalah telur-telur burung guys Dia suka makan telur gitu guys Dengan catatan makan langsung ditinggal gitu Gak dibawa pulang buat nanti gitu Itu nanti kotor gitu loh guys Nah buat teman-teman yang memiliki pengalaman Mengenai telur atau telur mentah Atau ada kasus yang memang harus dibahas Silahkan kalian tulis di kolom komentar guys Karena di video kali ini Ini murni pendapat saya, pengalaman saya Dan saya tidak menuntuk pendapat atau opini dari teman-teman Jika kalian memiliki opini yang berbeda guys Karena dari perbedaan ini kita bisa belajar Dan terus belajar Untuk menjadikan diri kita jauh lebih baik Dalam memelihara sugar glider ke depan guys Jadi seperti itu jika teman-teman gak mau ngasih telur mentah Ataupun takut ya kasih telur rebus guys Direbus jangan digoreng atau didadar Telur rebus lah ya Karena kalau kalian goreng itu kan sudah terkontaminasi dengan minyak Jadi ya kurang sehat gitu untuk sugar glider Meskipun ada beberapa orang yang ketika dia goreng telur Dimakan untuk makan dia Join sama sugar glidernya itu ya Ya jangan lah Kasian sugar glidernya Kasian Oke Yang terakhir yaitu yang kemarin itu jadi kontroversi Atau perdebatan di grup itu Saya juga baru denger bahwa ada buah sawit itu dikasih ke sugar glider gitu loh guys Buah sawit Buah sawit itu kan buah yang untuk apa ya Dipanen untuk minyak ya guys Untuk pembuatan minyak goreng ya Tapi kalau dikasih ke sugar glider nih Saya juga belum pernah ngasih dan tidak kepikiran untuk memberi buah sawit gitu loh guys Selama makanan sugar glider masih banyak gitu loh guys Karena sumber makanan sugar glider buah-buahan Ataupun bubur bayi Ataupun apa ya Serangga itu masih banyak Kenapa harus buah sawit coba Nah buat teman-teman yang memang pernah mendengar Mengenai buah sawit yang diberikan ke sugar glider Silahkan tulis di kolom komentar Apa sih dampaknya Saya juga kurang begitu paham Karena saya belum pernah mendengar Belum pernah melihat Baru kali ini mendengar sih Tampaknya juga belum begitu jelas Jadi buat teman-teman yang memang pernah mengalamin Atau mendengar buah sawit yang dikasih ke sugar glider Kalian bisa menulis di kolom komentar guys Karena saya juga pengen tau Karena sifatnya di kolom komentar itu sharing-sharing Gak cuma sebuah pertanyaan aja Kita sharing-sharing pendapat Kita ya mungkin terkadang beradu argumen Yaitu hal yang wajar gitu loh guys Asal dengan cara yang baik Dan tingkah laku yang baik pula guys Nah demikian video ini saya buat guys Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di channel ini Dan buat teman-teman yang memang kurang sependapat dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama guys Dan buat teman-teman yang memang sependapat dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini Jangan lupa klik jempolnya ke atas ya guys ya Oke demikian video pada kesempatan kali ini Dan buat teman-teman yang mau mencari aksesori sugar glider Kalian bisa cek di link deskripsi That's all for today See you next time Dan salam pecinta sugar glider Sub indo by broth3rmax